Intro Apakah Chris itu Chris Sakti? Kesaktian Chris ini tergantung siapa yang menggunakan. Kalau yang menggunakannya penangsang, siapapun yang tersentuh akan mati. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Salam syahdu buat pecinta Tosan Aji di bumi Nuswantoro ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apakah kekuatan gaib Chris Pusaka atau Tosan Aji itu, bisa luntur atau hilang jika melintasi laut atau samudera. Tentu hal ini sangat menarik dan perlu kita bahas, sebab selama ini banyak pertanyaan terkait hal esoteri atau yang mistis. Membahas hal mistis memang kajian yang sangat menarik untuk dikupas dan dibahas. Sebenarnya jawaban ini simpel, jika bicara bab energi, ingat energi metafisika itu bisa menembus dimensi ruang dan waktu. Jadi tidak ada batasan untuk pergi melintasi arah tujuan. Bahkan di pembahasan sebelumnya sudah pernah kita kupas dan bahas. Chris Pusaka atau Tosan Aji itu tergantung pada siapa yang menggunakan. Jadi keampuhan atau ketiasannya bawaan dari pusaka tersebut bisa memiliki faedah jika seseorang itu bisa menyelaraskan, menyatukan energinya lalu membangkitkan untuk menggunakannya. Hal ini yang tidak dimengerti oleh orang awam bahkan yang baru belajar hal supranatural atau spiritual. Sebab semua kebanyakan termakan cerita, mitos dan kabar burung yang berterbangan yang tak tahu arahnya. Pusaka yang artian embu dan saka, berarti Wesi Aji yang dibikin oleh seorang embu pembuat pusaka tersebut. Jika bukan embu sebenarnya tidak bisa disebut pusaka. Tapi sudahlah sebab kesalah kaprahan ini sudah terlanjur memasyarakat, bahwa setiap keris pun bisa disebut pusaka, yang terkadang keris kodian atau souvernir yang dijual pedagan kaki lima. Wes anel, 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 anel puturane, itu juga maklum sebab banyak yang awam. Soal Wesi Aji atau Tosan Aji, jika kita sadari logam besi adalah material dari luar angkasa miliaran tahun yang jatuh ke bumi. Silahkan cari tahu untuk dipelajari. Intinya besi merupakan unsur alam dari luar angkasa yang diolah oleh seorang ahli tempa, bahkan berbagai jenis logam disatukan sehingga memiliki energi tersendiri yang luar biasa. Berbagai material jenis logam yang digabungkan dengan teknik tempa inilah yang menjadi sebilah pusaka. Tak heran seorang empu butuh pengetahuan tertentu yang didapat dari hasil lelaku batin, bertapa, meditasi, dan ritual lainnya. Sehingga bisa menghasilkan mahakarya Wesi Aji yang luar biasa. Sampai saat ini ilmuwan pun masih bingung jika memikirkannya. Ini bukti teknologi masa silam yang hilang. Hasil penggabungan berbagai jenis logam besi inilah mengeluarkan radiasi tertentu yang kita lebih akrab menyebutnya energi. Energi dari sebilah pusaka sebenarnya hasil rekayasa penyatuan berbagai unsur logam agar memiliki kekuatan tertentu, semua itu kehebatan pengetahuan dari seorang empu di masa silam. Bahkan pengetahuan ini diperkirakan kurang lebih 1.500 tahun sebelum masehi. Tak heran empu masa silam dihargai, dihormati, sebab bukan orang sembarangan, hal itu berlaku hingga zaman kerajaan. Perlu diakui bahwa bisa membuat sebuah pusaka yang menjadi mahakarya luar biasa itu hanya dimiliki oleh orang tertentu saja, sampai saat ini pun juga demikian. Seorang empu di zaman modern ini, karena bahan baku mudah didapat, tinggal beli jenis logamnya, ditempa disesuaikan tangguh mana, membentuk pamor juga bisa disesuaikan pesanan, intinya di zaman modern ini, tetap soal garam, material logam, disesuaikan budget atau anggaran keuangan, agar bisa menghasilkan estetika dari sebuah pusaka. Jika secara esoterinya tentu tetap ada doa dari sang empu pembuat. Jadi jika bicara kualitas energi tentu sangat jauh berbeda jika dibandingkan empu masa silam. Sebab dahulu dengan peralatan seadanya, mengumpulkan berbagai material biji besi atau logam, dibelain dengan cara pertapa dan tirakat. Alat pun juga manual, sedang di zaman modern sudah serba canggih. Tetapi keris buatan masa silam jauh lebih dari kata luar biasa. Tak heran orang cenderung lebih memilih keris sebuah daripada keris buatan baru. Apalagi bicara soal esoteri, kekuatan energi gaibnya. Sebelum lanjut jangan lupa klik like atau gambar jempolnya bosku, yang baru bergabung jangan lupa klik subscribe-nya dan bisa juga klik gambar loncengnya agar mendapat info terbaru tayangan omah keris salah tiga. Tentu dukungan bosku semua membuat channel ini makin berkembang dan kita bisa sinau bareng terkait tosan aji. Kembali pada pembahasan apakah kekuatan keris pusaka melewati atau melintasi laut atau samudera akan hilang kekuatannya. Mari kita jawab pertanyaan tersebut. Perlu diketahui yang dimaksud keris pusaka itu material dari luar angkasa sehingga kekuatannya bisa menyatu dengan alam semesta. Sehingga kekuatannya tidak akan luntur atau hilang dimanapun berada. Bukti bahwa nenek moyang kita sebagai pelaut juga membawa keris pusakanya mengelilingi dunia. Jika itu kekuatan rekayasa dari unsur lain seperti hodam jin atau jenis makhluk gaib lainnya, kemungkinan besar akan luntur sebab melintasi daerah yang bukan lagi wilayah kekuasaannya. Sehingga penghuni pergi dari benda yang ditempatinya atau keris tersebut. Tetapi jika pusaka asli itu jauh berbeda, sebab pusaka merupakan perpaduan jenis logam yang mengeluarkan radiasi atau energi yang dibuat oleh seorang empu, sehingga tentu tergantung pada siapa pemegangnya. Jika pemegangnya bisa menyelaraskan, menyatukan lalu mengaplikasikan atau mendaya gunakan tentu katiasan atau kekuatan energi yang tersimpan dalam pusaka tersebut bisa keluar dan menunjukkan katiasan kelebihannya atau kesaktiannya. Untuk bisa hal demikian, tentu dibutuhkan belajar dengan giat dibawah bimbingan seorang guru yang mumpuni, dan harus kuat lelaku tirakatnya. Jika sekedar belajar hanya duduk manis, sambil membaca atau menyimak, itu ilmu pesat teangen-angen namanya. Jadi kekuatan gaib pusaka itu tidak bisa hilang, jika negir redup atau terkunci ia harus diaktifkan kembali agar berfungsi. Tentu hal ini perlu dan membutuhkan seorang ahli jika bosku tidak menguasai ilmunya. Sama seperti senapan, akan berbahaya jika di tangan ahlinya sebab bisa menghabisi lawannya secara cepat. Berbeda jika bukan ahli mungkin tembakan bisa meleset kalau apes justru melukai dirinya sendiri atau orang yang tidak diinginkan. Hebat atau tidaknya, ampuh atau tidaknya, dahsyat atau tidaknya, apapun jenis senjata tergantung pada siapa yang memegangnya. Tentu kewajiban pemilik senjata harus mahir dan menguasainya. Keris bisa bermanfaat tentu harus aktif energinya, setelah aktif selain tata cara menggunakannya, tentu dibutuhkan perawatan. Namanya senjata apapun atau pusaka ya demikian. Jadi hal seperti ini bukan klenik tapi tradisi yang sangat logis. Kita harus bijak menyikapi, melihat sesuatu dari sudut pandang yang mana. Jangan mudah langsung membuli, mencaci maki, merasa benar sendiri, jika iri atau dengki, itu bisa terjadi. Justru SDM seseorang atau harga dirinya, bisa dilihat dari tutur katanya. Budaya timur kita jaga, jangan sampai luntur. Memahami sesuatu kawru butuh pendalaman istilah Jawa di penggalirin. Di sini kita sinau bareng, agar lebih mengenal budaya Tosan Aji. Kecap nomer 1 jika puyar ada yang nomer 16, pasti konten masing-masing demikian apalagi bab bakulan. Ini hal logis tetapi edukasi juga perlu dilakukan. Membahas bab esoteri di sini, kita bahas secara tradisi bukan lingkup dunia klenik perdukunan. Jadi jangan langsung berpikir salah, melihat sepotong lalu gagal paham, komentar ngawur, orang cerdas komentar sesuai tema pembahasan. Dan bagi yang mau tahu lebih jelas atau lebih dalam, atau minat sesuatu, yang monggo silaturahmi seperti sedulur lain yang ingin sinau bareng atau memerlukan sesuatu layanan kami. Pokoknya semua kita buat syahdu bosku. Jadi belajar tidak bisa langsung cepat jadi pinter apalagi sakti. Sebab kawru atau keilmuan sekalipun bukan ilmu sulap, bin salabin abrakadabra. Belajar sulap sekalipun juga butuh latihan agar mahir. Jadi kebijaksanaan sikap menyikapi sesuatu. Bahkan adanya sinau bareng, kita bisa saring, tukar kawru sambil ngopi syahdu atau ngetes susu. Ajang silaturahmi pecinta Tosan Aji dari segala penjuru negeri. Bab warangan alami, pemaharan Tosan Aji, pemesanan pusaka, konsultasi dan sebagainya. Semua menjadi syahdu berbagai kalangan bertemu. Bab esoteri terkadang juga hal diminati membahas bab sinengker mengenai Tosan Aji. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Bersama Oma Keris Salatiga, kita sinau bareng muri-uri budaya Tosan Aji yang dikupas dari berbagai sudut pandang, agar kita lebih mengenal dunia Tosan Aji, dan menggugah kecintaan akan pusaka warisan leluhur kita, yang kini telah diakui dunia. Hal ini tentunya menjadi kebanggaan kita sebagai generasi pewaris terah leluhur kita, dengan itu kewajiban kita muri-uri keberadaannya. Ingat bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budaya. Salam syahdu budaya Tosan Aji dari Oma Keris Salatiga. Rahayu. Oma Keris Salatiga Buka Google ketik Oma Keris Salatiga akan menemukan alamat galerinya. Puntat WA 082-135-135-007 Oma Keris Salatiga Buka Google ketik Oma Keris Salatiga Buka Google ketik Oma Keris Salatiga Terima kasih.